Ya, pemirsa untuk mengatasi lonjakan harga beras, pemerintah memutuskan untuk menyalurkan stok beras sebanyak 300 ribu ton, antara lain dalam beras bagi warga miskin atau raskin. Pemerintah optimis lonjakan harga beras akan segera teratasi saat panen raya berlangsung akhir Maret dan awal aplen mendatang. Pemerintah juga memutuskan untuk tahun ini tidak akan melakukan impor beras. Kenaikan harga beras di sejumlah daerah disebabkan oleh berbagai faktor. Selain faktor cuaca, sejumlah bencana di wilayah lumbung beras dituding menjadi penyebab langkainya stok beras di pasar. Dalam rapat terbatas bidang ekonomi yang dipimpin Wapres Yusuf Kala, pemerintah memutuskan agar bulog dapat menyalurkan 300 ribu ton beras ke pasar sehingga dapat menekan harga beras. Nah, oleh sebab itu perintah Pak Wapres tadi bahwa kita jama, apa namanya, Januari-Februari raskin dikeluarkan. Untuk dua bulan ya, dan kemudian sehingga kita akan suplai ke pasar paling sedikit 300 ribu ton yang akan dilakukan mulai besok.